Intro Ya, ajakan saya Seperti apa yang saya alami Kuatkan niat Ya Yakinilah Kita itu sebetulnya manusia-manusia yang berdosa Apalagi teman-teman di dunia entertainment Coba kita berani lah Membuka hati kita, diri kita Jangan menutup mata kita Kita buka hati, kita renungi Apa sih yang telah kita perbuat Kita udah pernah ngelakuin apa Untuk Geberlapa, pujian orang Uang yang kita dapet, easy money Yang kita dapet, segala macem kan ada harusnya Dipertanggung jawabkan, didapet dengan cara apa Mungkin kita ngerasa Kita gak nyuri kok Kita dapet halal kok, pasti dia omong itu Shooting kita halal, kok riskinya halal Memang halal insya Allah Tapi karya yang kita buat Sadar gak, yakin gak Dengan karya yang kita buat itu Tidak membuat orang terjerumus Dalam maksiat Yakin gak Mungkin Apa yang kita contoh pakaian kita Mungkin Apa hal Cerita-cerita yang berbau maksiat Mungkin tidak membuat orang menjadi terbunuh Mungkin dipikir Tapi kalau kita pikir panjang Kita ciri disitu Adegan mabok-mabokan Adegan yang negatif segala macem Mungkin kita ngerasa Itu gak akan membunuh orang Tiba-tiba ditiru orang Orang itu jadi mabok-mabokan Di saat kita mabok-mabokan Dia mabok-mabokan di hidupan nyatanya Ternyata akhirnya Tanpa dia sadari Terjadilah pemerkosaan Terjadilah pembunuhan Kita pikir gak panjang Kalau itu memang terjadi Gitu kan Kita mau berpikir panjang Kita mau membuka hati kita Mata kita Ternyata kita punya andil Kriminalitas yang terjadi Di negara kita ini Ibaratnya Yang paling penyuplai Paling besar Untuk kriminalitas Yang ada di luar sana Di hidupan nyata kita Adalah apa? Teman-teman kita di Indonesia Tontonan-tontonan yang tidak mendidik Apa yang mereka lihat Mereka hanya menjual mimpi Yang kita kasih hanya mimpi Mereka meniru Tidak sesuai dengan hidupan mereka Akhirnya mereka jauh Dengan ibaratnya Terjadilah kriminalitas Maksiat segala macam Coba Sumbernya dari mana? Kalau kita pengen buat hati kita Sumber dari kita Kita semua ini pekerja seni Artis-artis itu yang selalu digaung-gaungkan Diidolakan Tapi ternyata apa yang kita buat? Dalam sisi pahala Gak ada Sama sekali gak ada Nol besar Karena kita gak bisa menentukan Apa yang kita jalankan Apa yang kita mau Karena kita kan produser Kecuali kalau memang kita yang buat sendiri Kita pengen membuat cerita yang berdawar Kita membuat cerita yang positif Buat masyarakat Nah sekarang ini harus kita daungkan Mungkin kita belum bisa untuk Membuat PH Tayangan Kita gak punya televisi Tapi kita punya kekuatan apa? Instagram Media sosial Sekarang gimana caranya kita bijak aja Dalam menggunakan media sosial Hal-hal yang kebaikan itu Selalu harus diinformasikan Karena media sosial kita punya pribadi kita Tergantung kita bijak apa enggak Menggunakan media sosial itu Meskipun itu sedikit Udah lah Kita jauhkan dengan masalah Ria Ria itu cuma urusannya Tahu kita sama Allah Allah yang tahu isi hati kita Biarin orang mungkin Tidak setuju dengan apa kita lakukan Kalau kita benar-benar yakin Kalau kita lakukan itu Demi kebaikan buat umat Buat memancarkan kebaikan Tidak lakukan Istiqomah aja Jalankan kebaikan gitu Meskipun kecil gitu Cari lingkungan-lingkungan yang baik Saya yakin Kekuatan doa Semua tidak bisa Diukur dengan otak manusia Kacamata kita sebagai manusia Tidak bisa Berdoa sama Allah Ya Allah Bukakan Jalan yang baik buat kita Berikan hidayah Insya Allah Jalan istiqomah kita Ibaratnya untuk menjalan kebaikan Itu lebih dibuka Maulah Akan ditemukan orang-orang Yang tanpa kita sangka-sangka Kadang-kadang itu manusia Kok bisa ya Kok ini kok bisa ya Orang yang teman lama Tiba-tiba yang gak pernah komunikasi sama kita Tiba-tiba menghubungkan Menghubungin kita Yuk kajian disini Kok bisa loh dia hadir Mungkin Dulu dia yang musuh kita Mungkin dia Orang yang ibaratnya kenal Begitu-gitu aja sama kita Ternyata dia hadir Di saat kita butuh Itu akan ada Satu lagi soal materi Mungkin sesuatu yang ditakurkan Sama teman-teman Hijrah Bukan sebuah Ibaratnya Balikan telapak tangan Butuh proses memang Ada langkah-langkah Ada tahapan-tahapannya Tapi ibaratnya Kita butuh titik yang maksimal 180 derajat Kadang Saya bukan menyalahkan Orang yang teman-teman Yang bijak Berfase ya Step 1 Step 2 Silahkan Kalau memang bisa berhijrah Seperti itu Tapi kita harus punya Pukulan yang besar Pengembalian ibaratnya 180 derajat Karena pembalikan titik 180 derajat itu Minimal kalau kita berkurang-kurang Masih ada 90 derajat Sebenarnya kalau berkurang-kurang Masih ada 30 derajat Kalau kita ibaratnya Proses hijrahnya Cuma 5 derajat 10 derajat Kalau berkurang pada akhirnya Tidak berhijrah Balik ke titik awal Harus ada keberanian hijrah Seperti itu memang Yakinilah Allah akan membantu kita Allah akan menolong kita Jadi untuk teman-teman yang memang Menjalankan fase hijrah Saya bukan bermaksud menggurui Saya cuma menjalankan Apa yang saya jalankan Bersama istri saya Ibaratnya Istiqomah Yakinilah Dengan langkah Yang kalian pilih Jangan takut Dengan apa yang Omongan orang di luar sana Yakinilah Kalau kita niat baik Banyak orang-orang Di lingkungan kita Yang baik-baik Yang siap menolong Antum-antum semua Itu aja mungkin Mungkin kita saling mengingatkan Saya bukan orang yang baik Saya orang yang minim ilmu Butuh di support juga Ini salah satu mungkin support Saya kepada teman-teman semua Yang mungkin punya perasaan Takut untuk hijrah Buat teman-teman juga Supaya sama-sama kita Istiqomah di jalan omong Amin